Halo guys, ini dia Hyundai Stargazer yang tipe Prime Untuk harganya Rp358,6 juta untuk on the earth blackpapan Ini yang versi 2-tone ya Yang versi 7-seater Kalau yang captain seat, dia nambah Rp1 juta Untuk kunci, sudah pakai killer start seperti ini ya Dan juga ada remote engine start Di kunci 2 kali dulu ya Baru tekan holdnya Tuh, nyala ya kayak gini Untuk di bagian 2 handle Ini ada tombol hitamnya untuk ngekunci Sama ngebuka ya kayak gini Spion sudah auto-folding Untuk nyalakan mesin Injek pedal rem Kemudian tekan tombol engine start stop Nah ini pas di ACC Lampu ambientnya Nyala ya kayak gini Yuk kita lihat bagian extra dulu Ini ada bunyi beep Kalau kuncinya nggak terdeteksi di dalam Tuh, seperti ini ya Untuk di bagian headlight Lampunya sudah pakai LED Lampu sen Sayangnya masih pohlam Pohlam juga halogen ya Seperti gini Ini juga ada lampu DRL-nya seperti ini ya Tuh, dia nyala Ini bentuk grillnya Dia pakai aksen piano black Untuk velg Tutan polis Dengan 5 baut Untuk ban dia pakai Merk Kumpo Dengan ukuran 205 55 Ring 16 Rem depan pakai cakram Untuk sepion Dia ada turn signal Dengan lampu LED Seperti ini ya Door handle pakai Groom Untuk em belakang Sayangnya masih pakai Tomol Nah ini bagian samping kanannya Ini yang versi 2 tone Dia one item di bagian atapnya Antenanya sudah pakai shaft fin Nah ini bagian belakangnya seperti ini ya Di kanan bawah ada emblem tipenya Ini bentuk lampu belakang Ini lampu belakang dia memanjang Tuh, seperti ini ya Ini ada handphone stop lamp Wipe belakang Sayangnya Mobil sebagus ini Sampai tipu tertinggi pun Belum ada divo ke belakang Ada sensor paket Tiga titik Ada kamera belakang Peletakannya Simetris ya Ini ada lampu plat normal Kenal pot di sebelah kanan Dan juga ada ban cadangan Untuk ban cadangan Pakai velg kaleng Nah ini bagian samping Kirinya Yuk ke bagian mesin Untuk membuka kap mesin Di bawah sini ya Tuasnya Untuk mesin Dia berkapasitas 1,5 liter 4 silinder 16 kaput Tenaga dia mencapai 115 PS Dengan tosi 144 Nm Ini ada modul ABS Ada peradam di balik Kap mesin Dan juga ada karetnya Untuk draft stand Dia pakai penggerak Roda depan Yuk ke bagian internal Untuk bagian dot rim Ini bahannya hard plastik Ini ada twitter Ini plastik kayak gini Plastik keras Yang empuk-empuknya cuma disini dulu Yang ada bahan kulit sintetisnya Ini ada tempat penyimpanan kecil Pengunci Jendela Untuk po-window Dia one touch Hanya di bagian pengemudi Baik buka Mot pun tutup Ini ada ambiennya Tuh kayak gini ya Keliatan ambiennya Tuh seperti ini ya Ini ada pengatuan Kaca spion Yang dilengkapi dengan Retack Ini ada blend spotnya Ada pengunci pintu Di bawahnya ada speaker Sama cup holder Untuk jok sudah pakai kulit Airbag ada 6 Dua di depan Dua di bagian Kursi depan Dan juga Duanya lagi di bagian Pilar Ini ada informasi tekanan ban Untuk jok driver Sudah dilengkapi dengan Reclaning Adjustment Dan sliding Ini ada tos Untuk membuka Tanki bensin Ada footrest Dengan dua pedal Ini ada fuse boxnya Tuh seperti ini ya Nah ini dia So mesinnya Gak ada hand grip Di bagian driver Untuk side vessel kanan Dia cuma ada pengatnya doang Gak ada ceminnya Sepion tengah Dia model adjust Secara manual Ini ada SOS Dan juga ada tombol Untuk blue link Seperti ini ya Ada lampu kabin depan Set vessel kiri Dilengkapi dengan ceminnya Seperti ini ya Ini ada hand grip Di bagian penumpang depan Nah ini efek yang di bagian Nah ini efek yang di bagian pilar Pengatuan seatbelt Ini masih yang fix Ini ada tempat penyimpanan kecil Seperti ini ya Lucu Bentuknya Bahan dashboard Hot plastic Tuh ini juga ada ambiennya juga Seperti ini ya Kuana biru Bisa tetap penyimpanan Ini di bawahnya adalah chip Yang kita tutup Dia belum soft opening Nah ini dia bentuk dashboardnya Seperti ini ya Secara overall Untuk head unit Sudah terintegrasi Double din Nah ini tampilan Menunya Seperti ini ya Ini ada Key block Ponsel Ini ada mode Valetnya juga ya Ini ada Radio nya Bluetooth juga ada ya Sama USB Android Auto Apple Cup Ini juga ada AM nya Nah ini tampilan Radio nya Seperti ini ya Ini ada pengatuan Untuk pengatuan Wifi Seperti ini ya Ada iklim Ini pengatuan Layar nya Pengatuan Koneksi nya Ini ada tombol Blue link Di bawahnya ini ada Pengatuan AC Ada pengatuan fan speed Ada pengatuan suhu Di sebelah kanan Ini ada pengatuan zona AC Sampai phone Defugger ya Tuh seperti ini ya Ini ada tombol untuk Phone Defugger Pengatuan sirkulasi udara Mode AC Auto AC Sama tombol off Tombol off nya Seperti ini ya Tapi sayangnya dia Nggak ada Defugger belakang Di bawahnya ini ada Power outlet USB Sama Wireless charging Seperti ini ya Ini ada tombol hazard nya Untuk transmisi Dia CVT ya Ada camera belakang Dengan spot mode Ini ada mode Drive mode Ada spot Smart Eco Sama normal Seperti ini ya Ini ada vehicle Stability control Ini ada 2 cup holder Dengan ambiennya Bagus ya Untuk packing bag Dia model yang biasa Seperti ini Ini ada console tengah Seperti ini ya Untuk sete 4 palang Sudah dilapis kulit Ini juga ada spot grip nya Seperti ini ya Sudah tilt Dan Telescopic Ini ada Aksen silver nya Ini ada Pengaturan volume nya First comment Sama mode audio nya Seperti ini ya Dan juga Relfon nya Sigtag Di sebelah kanan Ini ada pengaturan MID nya Ini juga Banyak pengaturan nya Ada informasi Tekanan ban Ini juga ada Land keeping assist Ini juga ada FCE Forward collision Allowed Ada push control Ada pengaturan wiper Sama pengaturan lampu sen Sudah auto headlight Dengan pengaturan Volklang depan Nah ini bentuk speedo nya Dia model Digital Digital Bahkan Takometer pun Pakai Digital kayak gini ya Bagus ya Jadinya Ini ada tempat Penyimpanan Yuk ke bagian Belakang Nah ini bentuk Dotin belakang Seperti ini ya Masih ada softpad nya Ada cup holder Ini ada power window Sama tempat penyimpanan Yang kayak gini Ada speaker Sama tempat cup holder Nah ini bentuk Jok baris kedua Yang model Bench seat Ini ada tuas untuk lipat Ada ISO fix Untuk jok baris kedua Dia bisa Ini ya One touch stumble Seperti Tuh Yuk ke bagian Baris ketiga Nah ini bentuk Jok baris ketiga Kayak gini ya Ini ada tuas nya Untuk Lebahan Pengaturan Eclining Sama ngelipat Tuh seperti ini ya Ada cup holder Sayangnya untuk yang di bagian baris ketiga Dia gak ada ini ya Gak ada hand gap nya Untuk ruang kaki Tergantung posisi jok baris kedua Ini bisa lega ya Untuk Untuk pulang masih oke Ini ada Pol outlet Ada cup holder Sama penyimpanan Yuk ke bagian Baris Kedua Untuk jok baris kedua Dia bisa Sliding Ini ada tuas Untuk ngelipat Yang bagian tengahnya Bisa jadi ames Tuh Seperti ini ya Ada lampu kabin belakang Ada hand gap Ini ada kisi AC belakang Dengan pengantuan fan speed Di sebelah kiri Ini ada tempat Meja Dengan cup holder Ada penyimpanan pocket Di kedua sisi Ini ada Dua USB Untuk ngecas Ini juga ada tempat penyimpanan Nah ini bentuk dashboard Dari Pandangan belakang Untuk ruang kaki Tergantung posisi jok depan Sama jok base kedua Untuk ruang kepala Oke lega Lega banget ya Ini ada hand gap Dengan Kod kok nya Nah ini yang VSC Captain seat Tuh Seperti ini ya Bentuknya Ada isofix Bisa one touch stumble Nah ini tuas nya Untuk lipat Seperti ini Ini ada ames Dan juga tempat penyimpanan Tempat ini ya Tempat seat belt nya Disini ya Dan tentu saja Bisa sliding Yuk ke bagian bagasi Untuk membuka bagasi Pakai taskbar Seperti ini ya Nah ini bentuk bagasinya Di bawah nya Di bawah nya ada tempat penyimpanan Nah ini kalau mau dilipat Jok base ketiga Nah ini bisa di Tarik ininya Bagian tuas nya Lalu di dalam ke depan Kalau mau dipasang Tinggal ditarik aja seperti ini Untuk tanki bensin Di sebelah kiri Minimal octane 91 Untuk jok penuh menepan Cuma ada pengaturan Creclining dan sliding Oh ya untuk di bagian atas nya itu Sisa jarak tempuh Dan di bawah nya itu Kodometer ya Sama pengaturan suhu di luar Dan di bawah nya itu Sama pengaturan suhu di luar Oke, sekian dulu Review-nya tentang Hyundai Stargazer Ipe Prime 2-tone Mohon maaf kalau Misalnya ada kekeuangan Thank you for watching Daaaah Nah ini yang VSC Nah ini yang VSC Captain Seat Seperti ini ya, bentuknya Ada Isofix Bisa one-touch tumble Nah ini tuasnya, untuk melipat seperti ini Ini ada Ames Dan juga tempat penyimpan Tempat ini ya Tempat seatbeltnya Di sini ya Dan tentu saja bisa sliding Tempat penyimpanan